Pondok DNA Pondok Dina Ini akan dijadikan sebagai tempat air minum para santri kita nanti Yang air minumnya ini apa namanya yang bukan sekedar air minum biasa Yang disini lah teman-teman Ini memang sengaja dibangun untuk air minum santri dan masyarakat yang lalu-lalang nanti Di sebelah pakar kita pinggir jalan ini ada juga tanah kesemua Beginilah perkembangan terbaru di Pondok Santri dan Darul Mari kita lihat lagi Persiapan korban kita untuk hidup adah ini sebanyak 4 ekor ya Yang insya Allah kita akan adakan penyembelian di hari Jumat Untuk sementara ini yang baru datang disini baru satu kambing boleh Nanti tiga ekornya akan menyusul di hari Jumat Sekalian penyembelian akan kita adakan di hari Jumat nanti bersama-sama santri dan para walesan berita Dan ini adalah tempat yang akan kita buat nanti sebagai penyembelian Sebagai macamnya Insya Allah besok di Pondok DNA akan dilakukan penyembelian hewan korban Yaitu dari masjid Pihak masjid akan menyembelih dagingnya korbannya di Pondok Santri dan Darul Al-Mustafa Ini adalah bukti kedekatan kita dengan para masyarakat ya Masyarakat yang ada di sekitar Pengurus masjid dan alim-alim ulama ini semuanya Sangat dekat dengan Pondok Santri dan Darul Al-Mustafa Sehingga kita ikut berpartisipasi Membantu kelancaran penyembelian hewan korban ini Bisa dilihat Ini adalah lapangan yang sudah kita siapkan Dan kalau kita lihat dari sisi timur Bisa Anda lihat penampakan Pondok Santri dan Darul Al-Mustafa Yang terbaru Ya Jumaat DNA TV dimanapun Anda berada Mungkin untuk hari ini cukup saja Begitulah yang bisa kami informasikan dari Pondok Santri dan Darul Al-Mustafa Mudah-mudahan Pondok DNA semakin berkah Jangan lupa subscribe channel DNA Media Semoga Anda menjadi orang yang bersama dengan Pondok Santri dan Darul Al-Mustafa Di dunia sampai akhir nanti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton